Seorang perempuan pengendara sepeda motor di Sidoarjo tewas akibat terlindas truk usai terjatuh saat berbelok. Di Lumajang, Jawa Timur, sebuah truk pengangkut kayu triplek Senin sore terguling akibat kelebihan muatan. Kecelakaan diketahui terjadi di lokasi yang sama dengan kecelakaan truk bermuatan tebu yang menewaskan dua orang pada minggu malam 7 Mei lalu. Di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang perempuan pengendara motor tewas akibat terlindas truk di jalan raya Taman Sidoarjo, Senin siang. Petugas saat lantas kolresta Sidoarjo, Aibtu Amin Jafar menyebut saat kejadian korban asal waru Sidoarjo ini sedang menuju tempat bekerja di kawasan Taman Sidoarjo. Nahas saat melintas jalan berkelok, korban kehilangan kendali dan terjatuh. Korban lantas terlindas truk yang melaju bersamaan. Di Lumajang, Jawa Timur, sebuah truk bermuatan kayu triplek terguling di jalan raya desa Lempeni, kecamatan Tempeh pada Senin sore. Menurut kasat lantas polres Lumajang, AKP Radiati Putri, truk diduga kelebihan muatan. Truk yang melaju dari ala tempeh menuju pasirian ini sempat oleng ke arah kiri dan terguling. Kemacetan sempat terjadi karena muatan truk berhamburan di jalan. Kasat lantas pun menyebut lokasi kejadian rawan kecelakaan. Pada minggu malam 7 Mei lalu, sebuah truk bermuatan tebu terguling dan menimpa pengendara sepeda motor. Dua orang tewas dan lima orang lain terluka parah dalam peristiwa itu. Tim Liputan CNN Indonesia